Salam sejahtera murid-murid Mari belajar matematik tahun 2 Jili 2 di dalam tajuk Rekod waktu Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini Diharapkan murid dapat Merekod waktu dalam jam dan minit Murid-murid boleh merujuk Buku teks Muka surat 45 dan 46 Buku teks Jili 2 ya Kita lihat Aktiviti Sukadeka Sekolaku Aktiviti yang pertama adalah senaman Yang dijalankan pada waktu pagi Mari lihat Waktu yang ditunjukkan oleh jam analog ini Jarum jam Berada di antara 7 dan 8 Itu masih pukul 7 Dan jarum minit yang panjang ini Murid-murid sudah belajar Bagaimana menentukan menentukan minit Ya dikira bermula daripada 12 12 ke 1 itu 5 Senggatan Bermaksud 5 minit 5 menit 10 menit 15 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit 35 menit 40 menit Dan 45 menit Ini menunjukkan Waktu Waktu Pukul 7 45 Pagi Acara yang kedua Adalah Tiup Belon Masih dijalankan pada waktu pagi Yaitu pada pukul Lihat jarum jam Pukul 8 30 menit Pagi Atau pukul 8 Setengah pagi Aktiviti yang seterusnya Adalah Makan Yaitu Pada pukul 12 Tengah hari Pada waktu petang Aktiviti suka neka yang dijalankan adalah Main congkap Yaitu Dijalankan pada pukul Kita lihat Jarum jam Atau jarum yang pendek Yang berwarna merah ini Ini Menunjukkan Pukul 3 25 Minit Petang Dan Aktiviti suka neka yang terakhir adalah Mencari Harta Karun Yang dijalankan pada pukul 5 20 Minit Petang Baiklah murid-murid Kita akan belajar bagaimana merekod waktu dan aktiviti tadi Ini adalah jadwal Lajur yang pertama disini adalah lajur waktu dan lajur yang kedua disini adalah aktiviti Kita akan belajar bagaimana kita merekod waktu dan aktiviti dalam jadwal ini Pada pukul 7 Pada pukul 7.45 pagi Aktiviti suka neka yang telah dijalankan adalah senaman Aktiviti 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 tiuk belon pula dilaksanakan pada pukul berapa tadi murid-murid Kita rujuk semula aktiviti ini Tiuk belon Tiuk belon dijalankan pada pukul 8.30 pagi Atau pukul 8.30 pagi Rekodkan waktu di ruangan ini Pukul 8 Tulis Nomor 8 Kemudian titik bertindih Dan tulis 30 Dan nyatakan Waktu pagi Ini 8.30 pagi Pada pukul 12.30 pagi Apakah aktiviti yang dijalankan tadi? Kita lihat pada pukul 12.30 pagi Ini Pukul 12.30 pagi Itu Aktivitinya adalah Makan Kemudian Pada pukul 3.25 petang Aktivitinya Apa tadi murid-murid? Pukul 3.25 petang ini Adalah Main Congkak Catatkan Main congkak Di bahagian Lajur Aktiviti Dan Aktiviti Mencari harta Karun Dijalankan pada Pukul berapa tadi? Rujuk semula Aktiviti Yang dijalankan Cari harta Karun Telah Telah dilaksanakan Jika diberi Jika diberi Satu Muka jam Analog Di sini Murid-murid Kena kuasai Bagaimana Membaca Waktu yang ditunjukkan oleh Jarum jam Dan jarum minit Pertama sekali Lihat dulu Jarum yang pendek Itu menunjukkan Jarum jam Kalau kita lihat di sini Jarum jam menunjukkan Kawasan antara 3 dan 4 Itu masih Pukul 3 Dan jarum minit Menunjukkan Nombor 5 Di sini Untuk menentukan Minit Kita akan kira Bermula daripada 12 12 ke 1 Itu 5 minit 10 minit 15 minit 20 minit Dan 25 minit Maka cara Merecode waktu Ini adalah Pukul 3 25 Petang Nyatakan Waktu petang Atau pagi Atau Waktu yang Dinyatakan Mengikut Peristiwa Ataupun Aktiviti Kita lihat Nombor yang Berada di kiri Di sini Itu adalah Menunjukkan Nilai untuk Jam Yang jarum Pendek Dan Titik Bertindih Di sini Itu adalah Pemisah Antara jam Dan minit Nah ini pula Adalah Nilai Minit Sekarang ini Murid-murid akan Menjawab Aktiviti Pengukuhan Dalam Buku aktiviti Muka surat 119 Sehingga 120 Aktiviti Satu Tulis Waktu Dan Aktiviti Berikut Kita Perhatikan Aktiviti Aktiviti Ataupun Gambar Yang ditunjukkan Di sini Murid-murid Ini adalah Aktiviti Murid Semasa Hari Persekolahan Yaitu Hari Isnin Sehingga Hari Jumaat Kita lihat Soalan E Waktu Yang ditunjukkan Pada Jam Analog Ini Pukul 6 30 Minit Aktiviti Adalah Kita lihat Di sini Adalah Sarapan Sarapan Itu Adalah Waktu Pagi Jadi Kita Rekodkan Waktu Pukul 6 30 Pagi Dan Aktiviti Adalah Sarapan Soalan B Pula Lihat Waktu Yang ditunjukkan Oleh Muka Jam Di sini Jarum Jam Menunjukkan Pukul 7 Dan Jarum Minit Ini Menunjukkan 15 Minit Pukul 7 15 Minit Pagi Apakah Aktiviti Di sini Murid-murid Aktiviti Pergi Ke sekolah Dan Soalan C Dan D Murid-murid Kena Jawab Sediri Begitu Juga Dengan Soalan E Dan F Aktiviti 2 Lengkapkan Jadwal Murid-murid Kena Lihat Muka Jam Dan Juga Aktiviti Serta Pergerakan Anak Panah Di sini Kalau kita Perhatikan Aktiviti Ini Ini Adalah Aktiviti Pada Musim Cuti Sekolah Atau Hujung Minggu Untuk Aktiviti Pertama Di sini Kita Melihat Budak Ini Memberus Gigi Yaitu Pada Pukul 6 35 Minit Pagi Anak Panah Yang Seterusnya Lihat Aktiviti Ini Aktiviti Menyiram Bunga Dijalankan Pada Pukul 7 10 Minit Pagi Yang Seterusnya Adalah Aktiviti Menolong Ibu Memasak Yaitu Pada Pukul 10 45 Minit Pagi Oke Murid-murid Kena Lihat Aktiviti Dan Waktu Yang Seterusnya Kemudian Murid-murid Rekodkan Waktu Dan Aktiviti Cigu Bagi Beberapa Contoh Oke Waktu Aktiviti Gosok Gigi Pukul Berapa Tadi Murid-murid Kita Lihat Semula Lihat Jam Disini Gosok Gigi Adalah Pada Pukul 6 35 Minit Pagi Tuliskan Pukul 6 35 Minit Pagi Begitu Juga Dengan Siram Bunga Waktunya Waktunya Adalah Pukul 7 10 Minit Pagi Tadi Oke Soalan Ataupun Ruangan Yang Lain Murid-murid Kena Rekodkan Waktu Dan Aktiviti Berdasarkan Gambar Situasi Tadi Sebagai Rumusan Dan Refleksi Kandiri Murid-murid Pada Hari Ini Cikgu Harapkan Murid Telah Dapat Mencapai Objektif Yaitu Merekod Waktu Dalam Jam Dan Minit Sekian Saja Pelajaran Kita Hari Ini Murid-murid Sampai Jumpa Lagi Dan Terima Kasih Karena Menonton Pengajaran Cikgu Pada Hari Ini